Halo Gifles, Tomi lagi disini dan kali ini kita bakal ngebahas review ini ya, Vivo Z3 setelah gua unboxing beberapa waktu lalu dan gua bakal share pengalaman gua menggunakan Vivo Z3, jadi seperti apa kita langsung bahas ke performanya. Untuk pengalaman handling gua bisa gua bilang sebenernya nih Vivo ini cukup baik ya, cuma ya itu seperti gua pernah bilang di video unboxing gua gak suka di pinggirnya karena bentuknya agak tajem gitu. Ya walaupun memang bahannya kayak plastik ya tapi gelas gitu jadi agak susah digenggam, jadi kayak gentung kita diberikan softcase yang cukup keset ya, cuma sayangnya softcasenya itu terlalu tebal ya, akibatnya terlalu tebal itu jadi kalau kita buat main game untuk menyentuhin di pinggir-pinggir yang dekat bezel itu agak susah karena kita nyangkuti softcasenya yang tebal itu. Vivo Z3 memiliki sebuah single speaker di bagian bawah dan kita bakal denger aja sample audionya seperti apa. Berbicara soal sekeamanan dari Vivo Z3 ini, Vivo Z3 memiliki fingerprint dan face recognition, jadi kita bakal nyoba kedua kualitas seperti apa ya. Untuk fingerprintnya bisa dibilang cukup cepat ya, cuma memang gak secepat dengan handphone lain yang pernah gua coba. Sedangkan untuk face recognitionnya, menurut gua ini cukup baik ya, karena Vivo Z3 ini memiliki 2 sensor infrared ditanamkan di dekat kamera kedepannya ya, jadi ada 2 sensor infrared di atas itu. Nah itu yang membuat cepat sekali ngebuka ini guys, unlock untuk screennya. Dan sekarang gua bakal bahas soal performanya ya, jadi performa chipsetnya seperti apa. Yang gua punya ini versi 4GB dengan 7GB 670, jadi Vivo Z3 juga punya versi 7GB dengan minimal RAMnya 6GB ya. Dan gua review kali ini 670, jadi 670 yang gua review kali ini, skornya di angka 158.000an ya, nyaris 160.000. Dan selanjutnya gua bakal nyobain di gaming aja ya, kita nyoba di gaming biar kita tau performanya seperti apa. Jadi di Vivo Z3 ini dia juga memperkenalkan Vivo Dual Turbo, yang mana disini Vivo memiliki game Turbo Engine yang dapat mengoptimalkan performa game kamu lebih baik ya. Dan Vivo Z3 memiliki Gamecube ya, ini aplikasi untuk meningkatkan pengalaman gaming kamu ya, jadi disini kita bisa mati notifikasi, bisa ada e-sport mode, bisa juga ada game surround sound, jadi seperti itu. Dan game pertama pengen gua review itu ada Lineage ya, jadi disini gua main Lineage dengan kondisi 60fps, gua bakal bacain hasil benchmarknya di KFMark. Untuk soal FPS ya, disini FPSnya cukup stabil di angka 56 ya, kemudian CPU usagenya pun juga gak tinggi-tinggi banget, disini walaupun mediumnya cukup banyak terlihat ya di grafisnya, tapi gak terlalu bikin HP kamu nge-lag. Dan penggunaan baterainya cukup hemat ya, cuma 3% gua main itu kurang lebih selama 20 menitan. Dan game selanjutnya itu kita ada Asphalt 9, disini gua coba main yang Asphalt 9, dan gua bakal bacain hasil dari KFMarknya seperti apa. Untuk FPSnya cukup stabil ya, di angka 20an, 28an lah ini cukup stabil, kemudian CPU-CPU juga gak tinggi-tinggi banget, dan kompensi baterainya cukup hemat. Dan kemudian gua ada Vanglory, disini gua pengen bacain di Vanglory, gua coba mainin di grafis tertinggi ya, jadi 60fps, dia rata-ratanya 58fpsnya, cukup baik ya. Dan CPU usagenya pun juga gak banyak yang tinggi ya, dia rata-rata cuma rendah aja, dan gak bikin HP kamu panas. Game berikutnya ada Renovalor, disini gua coba main Renovalor di 60fps dan cukup stabil di angka 58 ya. CPU usagenya pun gak tinggi-tinggi banget ya, standar aja, dan penggunaan baterainya juga cukup hemat. Dan selanjutnya untuk PUBG ya, disini PUBG seperti gua jelasin sebelumnya, dia maksimal di 40fps ya, jadi disini gua tunjukin dia stabil di 39fps ya, cukup baik. Dan penggunaan CPU-nya juga gak tinggi-tinggi banget ya, maksudnya standar aja, dan baterainya cukup hemat, gua main selama 20 menitan. Dan kemudian untuk daya tahannya ya, jadi gua bakal bahas D10 baterainya, disini baterainya Vivo C3 gak terogetri banget, cuma 3300an ya, jadi memang sederhana banget ya baterainya. Dan disini gua bakal bacain hasil penggunaan gua, gua bisa dibilang sih gak terlalu hemat banget. Jadi setelah gua main di kondisi 4G, maksudnya gaming di kondisi 4G itu, konsumsi baterainya cukup banyak ya, jadi mungkin si sinyalnya mencari sinyal yang begitu susah. Disini gua main arena valor cukup, ya gak terlalu lama, sejaman lah, 1,5 jam itu udah kurang banyak. Walaupun begitu, Vivo C3 ini dilengkapi dengan fast charging 22,5W ya guys, dan adapternya udah tersedia di paket penjualan, jadi kamu gak perlu beli lagi, kamu bisa charge cepat langsung guys. Selanjutnya gua bakal bahas soal kamera ya, jadi disini kameranya memang bukan menjadi ini ya sales point dari Vivo C3, karena disini kameranya biasa aja cuma dual kamera 16,5p dan 2MP, dan kamera depannya cuma 12MP, dan tanpa berlama-lama langsung kita cek aja fotonya ya, biar foto yang berbicara. So, kesimpulan gua untuk Vivo C3 ini ya, dengan berbagai fitur yang ada, gua bisa bilang ya cukup baik ya, jadi memang Vivo C3 ini dirilis dengan, ini ya, sebuah julukan flagship dengan harga seribuan yuan, Jadi memang dia range-nya tuh kalau di Indonesia kan dirupiahkan maksudnya 3,5 jutaan ya kurang lebih ya, dan dengan julukan tersebut semuanya gua setuju ya, karena seperti yang kita tau, Snapdragon 710 Vivo itu bisa di harga 5-6 jutaan ya. Dan terima kasih sudah menonton guys, sampai ketemu di video berikutnya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya di channel ini, bye-bye. Terima kasih sudah menonton!